Intro Halo guys, pada siang hari ini saya mau ajak untuk melihat bagaimana membentuk garis-garis dan nanti membuat sebuah gambaran, sebuah bentuk tetapi nanti Rivo yang akan mencoretkan di kertas ini tiga coretan, lalu Rivo menginstruksikan melukis apa nanti saya akan melukis dengan cepat oke, mari ini coba Rivo pegang kertas ini jadi Pak Daud, saya pakai spidol ini Pak ya untuk menuliskan tiga goresan tetapi tidak boleh berubah lingkaran silang ataupun salib ya, seperti itu ya Pak ya oke, ini saya mulai dulu atau saya harus kasih tahu temanya? mulai dulu mulai dulu, oke selamat menikmati 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 Pada saat disalahkan orang tua Pada jam saya bermain Jadi waktu bermain, sudah dapat jam Bermain, itu memang jammu bermain Lalu kamu dibersalahkan Itu kamu sakit hati sekali Itu Jawaban ya atau tidak Saya tidak tahu Jadi ada satu perkara pada masa lalu Waktu masa anak Bahwa Rivo pernah Merasa sakit, bukan merasa sakit ya Tetapi rasa bahwa Ini jam saya bermain, kok saya dibersalahkan Nah ini gambarannya Itu Ya Ya Pak Daud Ini Memwakili saya Ini waktu kecil Ini Kita tahu bersama Kalau waktu kecil Kalau saat-saat Waktu bermain itu Kan tidak seperti sekarang Separang kan anak-anak bisa bermain Dengan gadgetnya mereka Dulu tuh kita belum punya gadget Sama sekali Dan Kalau kita dikasih waktu bermain Biasanya kita kan pasti janjian sama teman Nah itu selalu Jadi waktu Yang Menurut saya itu Sangat berharga sekali Kalau bermain sama teman Tetapi pada Kadang-kadang Kalau kita sebagai anak Itu pasti kadang-kadang Kita melakukan kesalahan Misalnya kita belum belajar Tapi sudah harus bermain Dan sebagainya Nah itu kadang-kadang orang tua itu Marah gitu ya Jadi bahkan tidak memberikan Waktu buat kita bermain Nah itu kadang-kadang Buat saya sedih Menangis Bahkan Marah gitu Kepada orang tua gitu Kenapa kok Waktunya saya bermain Tidak boleh bermain Jadi kira-kira Mungkin seperti ini Sangat mewakili saya Waktu kecil Dan Ini juga Agak relate sama Apa yang saya lakukan Kepada anak saya gitu ya Saya tahu Kalau dulu itu Waktu bermain itu sangat berharga Jadi kalau memang Saatnya bermain Saya berikan kepada anak saya Saya akan Pastikan Waktu itu dia pakai Dengan sebaik mungkin Gitu ya Jadi Kalau memang Dia harus belajar Saya kasih waktu belajar Itu saya tidak Larang bermain Tapi kalau bermain Itu bahkan Kalau istri saya pun Gitu ya Larang Sampai Enggak Enggak boleh bermain Tapi saya bilang Enggak Marah ya Iya marah gitu Kalau misalnya Sampai istri saya Larang anak saya bermain Itu Tapi itu jam bermain dia Iya bermain dia Wah itu Saya bisa lihat bagaimana Marahnya seperti itu Jadi Ini saya juga tahu Bahwa memang Anak perlu waktu Berharga buat Dia sendiri untuk bermain Kira-kira Ini seperti itu Dan Benar banget Pak Daud Ini sangat mewakili saya Dan ini yang saya lakukan Pada anak saya juga Seperti ini Oke Nah ini kan Pak Daud Ini kan Waktu saya kecil nih Tapi Saya pingin lagi nih Pak Daud Iya Kira-kira ini Nanti saya Tadi kan Tidak ada Seperti ini belum ada temanya Pak ya Iya sekarang Sekarang Saya Saya Pengen menentukan temanya Siap Bisa gak Pak Daud Bisa Oke Kita buat berbeda ya Oke Sama Peraturannya Pak Sama Tetap Dalam tiga garis Tiga garis Oke Seperti ini masih bisa kan Pak Boleh Oke Begini bisa kan Oke Ini ada tiga garis dari saya Sekarang saya buat temanya Saya tulis atau Saya kasih tau saja Buat temanya Saya tulis atau Saya kasih tau saja Kepada Tulisnya nanti Oh nanti Supaya tempat Oke Ini Salah satu binatang Bukan binatang Hewan yang Saya kagumi gitu Pak Biar Biar tantangannya Agak susah Ini Raja Wali Melewati badai Gimana Pak Oke Bisa Pak Oke Pak Daud pakai bullpen ya Yang ini Pak Ini sementara Dalam situasi badai Jadi dia mengepakkan Saya ini ada anginnya Lalu ini Ini dari atas Jadi burungnya dilihat dari atas Raja Wali dari atas Seperti itu Oh seperti itu Ternyata bisa Pak Ya Jadi Raja Wali Tadi Pak Tadi sudah gambar yang pertama Tentang Anak-anak gitu ya Kudunya anak Sangat Related Sangat Related Sama saya Kemudian Raja Wali Melewati Badai Yang seperti tadi Kita bisa lihat semuanya Dan Ada pertanyaan nih Pak Yang paling penting nih Ini Pak Daud Pasti Saya lihat tadi Kok bisa ya Maksudnya Cuma dalam Mungkin kalau bilang Bukan menit lagi Dalam detik aja Pak Daud Langsung tiba-tiba bisa Menggambar seperti ini Pasti saya Percaya gitu Pasti Pak Daud Punya pengalaman Sebelum-sebelumnya Untuk menggambar seperti ini Ya memang Sebetulnya lebih mudah Orang mendireksikan Mendireksikan Memberikan judul Itu lebih mudah Jadi memang ada beberapa Teman-teman Orang-orang yang saya Bertemu dengan dia Dan dia mengizinkan Untuk melukiskan sesuatu Dengan latar belakang Yang pernah dialaminya Berarti Pak Daud Punya pengalaman Sebelum-sebelumnya Dan gambar-gambar Orang-orang yang lain ya Oke Boleh kita lihat bersama Pak Oke Nanti kita lihat ya Oke Terima kasih Pak Daud Ya sama-sama Buat waktunya Dan juga buat gambarnya Yang luar biasa ini Pernahkah terpikir Jika ada jiwa Seni mantar pendam Dalam dirimu guys Entah itu lukis Seni peran Ataupun seni musik Dengan mengekspresikan Diri dalam kesenian Adalah cara Yang terbaik Untuk mengembangkan Jiwa artistikmu Dan membuka Pintu dunia luar Mengekspresikan seni Terhadap corek-corek Bunyi nada Warna dan kera Membawa kita Akan menemukan Jati diri kita Imajinasi dalam Kemampuan manusia Untuk melihat Apa yang tidak terlihat Yang dengannya manusia Bisa menciptakan Sesuatu Dan berinovasi Melalui Imajinasi itu Untuk menemukan Jiwa senimu Pertama kali Kita butuhkan Adalah Keberanian Kita harus berani Bermimpi Berani Mengekspresikan diri kita Dengan lantang Dengan sesungi-sunginya Mimpi yang ada Di sekitarmu Karya seni yang indah Tidak terwujud Semata-mata Karena teknik saja Tetapi Perkembangan Dari keberanian Mengekspresikan seni Yang terpendam Secara Berulang Ulang Ulang Dan ulang Seharusnya Perhatian orang Pada titik fokus Atau subyek utamanya Yaitu Karya seni Yang dihasilkan Dan bukan Orangnya Begitu banyak opini Yang menyeretnya Menjadi seorang Serebriti Tetapi Mengakhiri Dengan Bulian Rusip Murahan Sehingga Ia tersingkir Dan orang Melupakan Karya seninya Alangkah Baiknya Jika kita Belajar Karya seni Orang lain Yang diperjuangkan Dengan keringat Dan air mata Bukankah Sense of art Adalah karunia Tuhan Hargailah karya seni orang Tanpa Mencari Kesalahannya Terima kasih kerana menonton... Selamat menikmati... Selamat menikmati...